Soul Land 2 Chapter 235.1 Wajah Wang Kiwer sedingin dia mengangkat tombak naga emas tinggi di atas kepalanya. Dia melepaskan aura emas yang kuat dari sebelumnya, cahaya kemasan memancar dari tubuhnya. Aura pemotongan itu seperti ujung pisau yang tajam karena memaksa masa besar binatang buas kembali. Apa yang sedang terjadi? Huo Yu Hao heran dan kagum dan ragu pada saat yang sama. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia berharap Wang Kiwer bisa bersekutu dengan Dark Golden Terror Klau Bear betina ini dalam pertempuran. Sepertinya dia tidak bermaksud untuk memblokir beruang ketika dia menyerbu ke arahnya, dan malah mencoba mengarahkannya. Kemampuan macam apa ini, itu terlalu menakutkan. Apakah itu berarti bahwa seseorang yang memiliki jiwa bela diri naga emas memiliki kemampuan untuk memerintahkan Dark Golden Terror Klau Bearz? Keberadaan The Dark Golden Terror Klau Bearz sebenarnya sebanding dengan naga emas dalam hal garis keturunan. Tepat ketika Huo Yu Hao masih merasa terguncang, beruang betina menginjak kakinya yang besar saat dia menyerbu ketiga bersaudara. Tubuhnya meletus dengan cahaya kemasan gelap pekat saat bulunya berdiri. Cakar memanjang dari cakarnya, dan cakar besar yang setidaknya 2 meter panjangnya berkedip dengan cahaya dingin. Cakar-cakarnya saling bersilangan di udara ketika bayangan pedang yang tak terhitung melintas dan mencapai setiap sudut dalam radius 100 meter di sekitarnya. Jiwa binatang itu sangat tahan terhadap serangan fisik, tetapi serangan beruang itu terlalu tajam, dan jiwa binatang itu melemah di manapun bilahnya melintas. Ketiga saudara itu segera merasakan sakit hati yang menyiksa. Mereka sudah kehilangan banyak jiwa binatang ketika mereka datang untuk berburu dan membunuh beruang jantan, tetapi penambahan beruang jantan telah menebus kerugian mereka pada akhirnya. Pemukulan terus-menerus ini menyebabkan mereka sangat menderita, karena setiap jiwa buas pada akhirnya adalah bagian dari kekuatan dan kemampuan bertarung mereka. Dua awan kelabu bergerak dalam sekejap, dan jiwa-jiwa binatang buas mundur bersama mereka ke pinggiran. Zhong Lidi dan Zhong Liren memelototi Wang Kiwer, yang masih duduk di bahu beruang betina. Beruang itu tidak bisa menembus pengepungan mereka dengan mudah jika bukan karena dia. Beruang itu tidak peduli dengan semua ini pada saat ini saat dia berjalan menuju sarangnya. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada anaknya. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah kemasan tiba di tempat kejadian dalam sekejap, dan singa emas merah tua mencegatnya. Singa yang perkasa ini tampak seperti dipahat dari kristal merah-merah, dan berkedip dengan warna-warna cemerlang. Bahkan aura menakutkan Dark Golden Terror Klau Bear melemah saat itu muncul. Jiwa binatang buas, ini sebenarnya adalah jiwa binatang buas. Namun, itu jauh lebih kuat dan tangguh daripada jiwa binatang buas lainnya. Huo Yu Hao ingin menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi penampilan singa ini membuatnya tenang sekali lagi. Ini, ini terlihat seperti singa Scarlet Golden. Status Scarlet Golden Lion di antara binatang buas sedikit lebih rendah daripada Dark Golden Terror Klau Bear. Namun, itu bisa dianggap sebagai subspesis dari jiwa-jiwa emas, dan merupakan bentuk bermutasi dari Raja Singa Emas. Kekuatan Ascarlet Golden Lion sebanding dengan beruang Dark Golden Terror Klau jika kedua makhluk jiwa memiliki tingkat budidaya yang sama. Setidaknya, itu memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan beruang. Scarlet Golden Lion hanyalah jiwa buas, tetapi orang bisa tahu dari auranya bahwa ia telah memiliki setidaknya 30 ribu tahun budidaya. Dari semua binatang buas yang dilihat Huo Yu Hao, di samping beberapa yang perkasa yang memiliki lebih dari 100 ribu tahun budidaya, Scarlet Golden Lion ini mungkin yang terkuat dalam hal kemampuan bertarung. The Scarlet Golden Lion meraung ke langit saat itu muncul. Tubuh berototnya yang tampaknya hampir material membuktikan betapa berbedanya itu dengan jiwa binatang normal. The Dark Golden Terror Klau Bear berhenti sejenak, tetapi apapun yang mencegahnya melindungi anak-anaknya dianggap musuh pada saat ini. Dia menyerang dengan ganas dengan cakar kanannya, dan itu adalah Dark Golden Terror Klau yang berisi setiap ons kekuatannya. Cakar raksasa itu sepertinya akan merobek-robek langit saat turun dari langit dan menamparkan dengan keras. Singa itu tidak lemah, dan ia menggelengkan kepalanya ketika sebuah proyeksi cahaya bulat besar terpancar dari kepalanya dan segera melebar ke diameter lebih dari 10 meter. Proyeksi cahaya ini sebenarnya adalah gambar yang diperbesar dari kepalanya sendiri. Dentang, cakar beruang memantul kembali setelah tabrakan yang tajam, dan getaran kuat hampir mengguncang Huo Yu Hao dari dinding gua. Cahaya singa meredup sesaat, tetapi dengan cepat kembali ke normal, dan meraung sekali lagi dengan ganas. Singa ini benar-benar dapat menerima pukulan darinya. Itu sesuai dengan namanya sebagai entitas yang sebanding dengan Dark Golden Terror Klau. Huo Yu Hao telah mengamati jiwa binatang bersaudara itu selama ini. Dia menyadari bahwa sebagian besar jiwa buas ini hanya bisa menggunakan serangan spiritual, dan mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk melewati lawan mereka. Namun, ada beberapa yang relatif tangguh yang mempertahankan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan jiwa, dan Scarlet Golden Lion ini tidak diragukan lagi yang terbaik dari yang terbaik dalam kategori ini. Huo Yu Hao bahkan merasa bahwa singa ini mungkin masih memiliki kekuatan hampir sebanyak ketika masih hidup. Satu lagi kabut abu-abu terpisah dari singa sementara Huo Yu Hao masih merasa heran. Itu berubah menjadi bayangan menunggang di punggung Scarlet Golden Lion, yang tertua dari saudara-saudara, Zhong Litian. Ekspresi Zhong Litian tidak jauh lebih baik daripada ekspresi saudara-saudaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencananya bisa hancur seperti itu, di tangan seorang wanita muda. Kamu siapa? Zhong Litian berseru saat dia mengangkat tongkat di tangannya. Singa menyerbu ke depan dengan ganas, dan ia terlibat dalam pertempuran dengan beruang ketika ia melayang di udara dan menatap Wang Kiwer di kejauhan. Wang Kiwer berkata dengan dingin, Seseorang yang menginginkan hidupmu. Enam cincin jiwanya berkilau cemerlang saat dia berbicara. Zhong Litian menjentikan kepalanya ke arah Zhong Lidi dan Zhong Liren. Apakah kita berhasil? Wajah Zhong Lidi hitam ketika dia menjawab, Semua pergi, tidak ada yang tersisa. Sepertinya perusahaan ini tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang harus dilakukan? Petik 2 Mata Zhong Litian menyipit saat aura liar keluar dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, Lepaskan roh-roh binatang asal kita. Setiap orang dari mereka harus mati. Kita tidak perlu khawatir mendapatkan apa yang kita inginkan selama mereka mati. Petik 2 Zhong Lidi dan Zhong Liren mulai bergerak ke kanan ketika suaranya turun, dan dua sinar cahaya bersinar dari tubuh mereka. Perhiasan di ujung tongkat mereka meledak dengan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Zhong Lidi melepaskan harimau yang menakutkan. Harimau ini memancarkan cahaya hijau gelap, itu adalah Netherworld Ghost Tiger, yang juga merupakan entitas yang berdiri di puncak dunia binatang buas. Tubuhnya tampak lebih ilusi daripada jiwa binatang normal, tapi itu menyerang Dark Golden Terror Klaubear saat ia bergerak, dan memberi Scarlet Golden Lion lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Zhong Liren melepaskan Leopard ganas yang bersinar dengan cahaya coklat. Kulitnya juga coklat, dengan pola-pola seperti koin emas di seluruh tubuhnya. Itu adalah yang terkecil dari tiga jiwa binatang asal, tetapi menghilang ke udara saat itu muncul, dan garis coklat melintas di saat berikutnya. Bulu di punggung beruang itu terbang ke langit ketika bagiannya dicukur abis. Meskipun dia tidak terluka, rasa sakit yang intens membuatnya lebih histeris dan gila daripada sebelumnya. Huo Yuhou melihat kemampuan saudara-saudara sebagai penguasa jiwa jahat dengan lebih jelas sekarang setelah mengamati mereka. Kekuatan utama mereka adalah jiwa-jiwa binatang yang diperbudak mereka, yang dipisahkan ke dalam berbagai kategori. Yang terkuat dari jiwa-jiwa itu mungkin adalah jiwa binatang buas asal yang baru saja mereka lepaskan, dan masing-masing dari mereka mungkin hanya memiliki satu, sedangkan yang lainnya hanyalah jiwa binatang normal. Beruang betina sudah lemah, dan dia langsung berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipukuli kembali ketika tiga makhluk asal jiwa bergabung dan menyerangnya. Wang Kiwer membuat gerakannya tepat pada saat ini. Dia mengayunkan tombak naga emas di tangannya dan menusuk ke arah tertentu tanpa peringatan. Suara merobek yang tak terlukiskan dan melengking bisa terdengar, dan luka hitam muncul di udara dari serangan tunggal ini. Bayangan coklat berkedip sekali dan raungan marah terdengar segera setelahnya. Dia benar-benar menangkap gerakan kaisar hantu leopard, dan melukainya hanya dengan satu serangan. Namun, tindakan Wang Kiwer juga segera memicu kemarahan kaisar hantu leopard. Garis cahaya coklat langsung berputar dan berkedip-kedip di sekitar beruang. Tombak di tangan Wang Kiwer terus berdansa. Meskipun dia dapat secara akurat memprediksi dan menangkap kesempatan untuk bertahan melawan serangan macan tutul setiap kali dan dia mampu bertahan dengan kekuatan menakutkannya sendiri, dia hanya memiliki enam cincin. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat jiwa-jiwa binatang buas ini karena mereka adalah jiwa-jiwa binatang asal ketiga bersaudara ini. Keterampilan jiwa mereka semua dimaksudkan untuk memperkuat jiwa binatang buas mereka, dan tubuh sejati jiwa bela diri mereka dalam kabut membuat mereka sangat cepat, sementara sebagian besar serangan fisik tidak bisa melukai mereka sama sekali. Tiga bersaudara terpisah dalam tiga arah sebagai lingkaran demi lingkaran cahaya meluas dan terus memperkuat jiwa binatang asal mereka. Yang benar adalah bahwa tiga bersaudara tidak punya pilihan selain melepaskan jiwa binatang buas asal mereka. Mereka tidak akan pernah menggunakan jiwa binatang asal mereka dalam keadaan normal, karena jiwa binatang asal ini terikat dengan roh mereka sendiri meskipun mereka sangat kuat. Mereka juga akan terluka jika ada bahaya datang ke binatang jiwa asal mereka. Tapi Zhong Lidi dan Zhong Liren telah kehilangan terlalu banyak jiwa buas. Ketika Zhong Litian menyaksikan kemampuan Wang Kiwer, dia menjadi sedikit khawatir tentang anggota lain dari Akademi Shrek, dan jadi dia memilih untuk memberikan semua yang dia miliki sehingga dia bisa mengalahkan dan membunuh kedua Dark Golden Terror Klaubear wanita dan Wang Kiwer secepat mungkin. Setelah itu, dia akan mengurus anggota lain dari Shrek, karena mereka benar-benar tidak mau melepaskan jiwa binatang jantan Dark Golden Terror Klaubear. Soul Land 2 Chapter 235.2 Wang Kiwer dan wanita Dark Golden Terror Klaubear mulai terlihat sedikit putus asa dan tidak dapat mengikuti keadaan. Ghost Shadow Leopard Emperor akan menghasilkan dampak yang kuat setiap kali muncul, dan itu sangat kuat dan menakutkan sehingga Wang Kiwer mulai kehilangan keseimbangan. Enam cincin jiwanya berkilau terus-menerus ketika dia memperkuat dirinya sendiri, dan dia mencoba untuk membalas dengan paksa dengan tombak naga emasnya. Pertarungan menjadi semakin melelahkan baginya, dan jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Leopard Ghost Shadow takut akan keagungan draconik naga emas tombak yang menakutkan, dia mungkin sudah jatuh sejak lama. Situasi beruang betina bahkan lebih mengerikan. Dia menyerang dengan ganas dengan cakarnya yang tajam, tetapi dia tidak bisa menangkis dua jiwa binatang yang luar biasa tangguh itu. Dia sudah lemah sejak awal, dan dia juga menerima pukulan dari peluru meriam jiwa yang diam, jadi dia jauh dari kondisi puncaknya. Bulu kemasan gelap terbang ke langit ketika luka yang turun ke tulang muncul di tubuhnya terus-menerus. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Huo Yu Hao memanggil dalam benaknya. Dia bisa melihat dengan deteksi spiritual bahwa pertempuran di sisi lain masih berlangsung. Jiwa binatang beruang dark golden terror klaw jantan luar biasa kuat, dan masih bisa melancarkan serangan mengancamnya sendiri meskipun kalah jumlah dan terkepung. Kai Meyer adalah titol dou luo, tapi dia harus sedikit lebih berhati-hati dalam pertempuran demi kepentingan keselamatan murid-muridnya. Mereka terus melemahkannya, tetapi mereka masih membutuhkan waktu lebih lama sebelum mereka bisa bergegas, sementara situasi Wang Kiwer telah menjadi sangat berbahaya. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Pikiran dan ide berputar di kepala Huo Yu Hao saat ia berlari untuk menemukan solusi. Mereka adalah tiga penguasa roh jahat berdering delapan, dan dia tidak memiliki kesempatan jika dia melawan mereka secara langsung. Dia hanya bisa terus menyembunyikan dirinya seperti dia, tetapi ketiga bersaudara itu akan melanjutkan ke medan perang lain begitu mereka merawat Wang Kiwer dan beruang betina. Huo Yu Hao akan aman dan dia bisa bertemu dengan teman-temannya. Namun, pemikiran ini tidak pernah terpikir olehnya, dan dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan temannya, meskipun dia hanya bertemu Wang Kiwer beberapa kali sebelumnya. Dentang, Wang Kiwer bertabrakan sekali lagi dengan serangan mendadak kaisar hantu leopard. Dia tidak bisa menjaga keseimbangannya kali ini, dan jatuh dari punggung beruang betina, sementara tombak naga emasnya menusuk ke udara sama sekali. Dia langsung dalam bahaya yang ekstrim. Tubuh besar beruang betina menutupi dirinya saat mata Wang Kiwer tiba-tiba berbinar dengan cahaya aneh. Tepat ketika dia dalam bahaya besar, dia mengayunkan Golden Dragon Spear-nya secara horizontal saat dia meraih bulu di punggung beruang betina. Permusuhan intens muncul dari tubuhnya, dan aura tak berbentuk melonjak ke langit. Beruang betina tampaknya telah terprovokasi akut dalam beberapa cara, dan dia mengetuk singa Scarlet Golden dan Netherworld Ghost Tiger pergi dengan dua gesekan kaki terus-menerus, sementara tubuhnya tampak sedikit membengkak. Mengamuk. Ini adalah keterampilan jiwa menakutkan Dark Golden Terror Klaubear. Tetapi tubuhnya sudah sangat lemah pada titik ini, jadi bagaimana dia bisa memaksimalkan dan melepaskan kekuatan sejati keterampilan jiwa ini. Wang Kiwer masih memegang bulu dengan tangan kanannya, sementara lingkaran kemasan cahaya melebar keluar seperti gasing berputar. Sedikit kesedihan berkedip di matanya, dan dia bergumam, Aku akan membalasmu. Beruang melepaskan cahaya kemasan gelap yang intens, dan warna-warna ini mengalir melalui telapak tangan Wang Kiwer dan ketubuhnya. Tepat pada saat ini, baik Wang Kiwer dan ketiga bersaudara tiba-tiba merasa seolah-olah cuaca telah berubah menjadi dingin, dan aura yang sangat tajam meletus tanpa peringatan di detik berikutnya. Wang Kiwer, tiga bersaudara, beruang teror Cloud Dark Golden, dan tiga jiwa binatang yang terkunci dalam pertarungan sengit semua mengembangkan palpitasi pada saat aura tajam ini muncul. Ini merasakan tekanan yang menakutkan dari makhluk superior, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Dingin ini tidak hanya muncul di udara, itu muncul di hati mereka. Perasaan dingin yang membeku itu, bersama dengan intimidasi agung yang tak terbatas itu, segera membuat semua orang di medan perang merasakan tekanan yang mengerikan dan melonjak dari udara. Reaksi ketiga bersaudara itu sangat cepat. Mereka segera menanggapi ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, dan mereka memanggil binatang asal jiwa mereka kembali pada saat pertama yang mungkin. Apa yang lebih penting daripada melindungi diri mereka sendiri? Langit berubah gelap dan suram tanpa peringatan di saat berikutnya, dan hembusan angin kencang menyapu bumi ketika serpihan salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, sementara penglihatan semua orang menjadi sangat buram. Badai salju yang mengerikan langsung menyebabkan suhu turun, dan lanskap Great Star Doe Forest tampaknya telah berubah sepenuhnya. Mata ketiga bersaudara itu mengalir dengan kecurigaan dan ketidakpastian. Kekuatan utama mereka sebagai tuan roh jahat berasal dari jiwa binatang buas mereka, dan mereka telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya selama hidup mereka. Mereka juga sangat sensitif terhadap aura binatang buas. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan yang mengerikan ini datang dari seekor binatang buas. Namun, mereka belum pernah melihat binatang berjenis es yang perkasa dan tangguh dalam Great Star Doe Forest sepanjang hari-hari mereka. Tempat ini bukan ekstrim nord. Tetap saja, aura es tertinggi dan salju ini memberitahu mereka bahwa mereka berada di hadapan makhluk buas jiwa yang berada di antara sepuluh binatang buas besar. Ketiga saudara itu pada awalnya berpisah, dan mereka menyadari pada saat berikutnya bahwa mereka tersesat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka tidak lagi bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Es dan salju telah menyegel indera mereka yang kuat, dan kepingan salju itu mengiris tubuh mereka terus-menerus seperti pisau tajam, mencoba merobeknya menjadi potongan-potongan. Es dan es tertinggi ini mulai mengkonsumsi kekuatan jiwa mereka. Sinar di tangan kanan Wang Kiwer surut saat es dan salju muncul, dan dia merasakan hubungan spiritual di saat berikutnya. Itu dia, Wang Kiwer langsung mengerti dari mana semua es dan salju ini berasal, dan sebuah bayangan tiba di sebelahnya di saat berikutnya. Orang ini menarik tangannya dan berbisik, ayo pergi. Segera, ya? Snowy Dance of Ultima The Eyes Tiga teknik utama permaisuri Huo Yu Hao, Empress of the Snow Empress, menyatu dengan domain es abadinya sendiri. Huo Yu Hao tidak hanya melepaskan kekuatan domain, dia juga meniru aura ratu salju. Dia mengandalkan penyembunyian domain untuk dengan cepat datang ke sisi Wang Kiwer. Bagaimana dia bisa menonton Wang Kiwer bertemu kematiannya? Efek area Snowy Dance of Ultima The Eyes tidak sebesar itu. Namun, menangkap indera lawannya dalam domain adalah hal yang paling penting bagi Huo Yu Hao saat ini. Namun, dia jelas bahwa ketiga bersaudara itu tidak akan dikontrol seperti ini lama, dan mereka akan terbang ke langit ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan mereka di dalam domain. Kekuatan domain akan secara bertahap menurun semakin jauh mereka pergi sampai titik di mana menghilang, jadi Huo Yu Hao dan Wang Kiwer tidak punya banyak waktu. Wang Kiwer melirik Dark Golden Terror Klau Bear Betina seolah-olah dia tidak tahan meninggalkannya. Matanya berbinar ketika dia melayang ke udara, dan Huo Yu Hao bereaksi dengan takjub ketika tombak naga emasnya bersinar dengan cahaya kemasan cemerlang sebelum dibor menembus bagian belakang otak beruang betina. Beruang betina jatuh ke tanah pada saat berikutnya, dan bercak-bercak besar cahaya kemasan gelap segera melonjak melalui tombak naga emas dan ketubuh Wang Kiwer. Kamu, Huo Yu Hao benar-benar mengalami kekuatan hebat Wang Kiwer pada saat ini. Gadis itu menyeretnya ketika dia melompat ke udara, tidak terbebani oleh beratnya sama sekali. Kekuatan itu memberi Huo Yu Hao perasaan bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melawannya sama sekali. Wang Kiwer bergumam dengan dingin, aku lebih suka diamati di tanganku daripada berakhir di tangan ketiga bajingan itu dan menjadi jiwa yang tersiksa. Ayo pergi. Huo Yu Hao menariknya sekali lagi. Mereka menggunakan domain sebagai penutup saat mereka dengan cepat menuju yang lain dari Shrek Academy. Namun, Huo Yu Hao tiba-tiba berhenti di jalurnya saat ini. Ketiga bersaudara itu dikendalikan untuk waktu yang jauh lebih singkat daripada yang dia kira. Mereka sudah melonjak ke langit, dan mereka sekarang terbang langsung ke lokasi yang pasti akan dilewati Huo Yu Hao dan Wang Kiwer dalam perjalanan kembali untuk bertemu dengan yang lain. Huo Yu Hao ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik Wang Kiwer ke arah lain. Dia tidak bisa menggeser domain sesuai gerakannya sendiri saat ini, dia hanya bisa mempertahankan domain di lokasi aslinya. Dia menarik Wang Kiwer ketika dia berlari keluar dari domain dan mereka mulai lari untuk hidup mereka. Di sana, seseorang berteriak, dan Huo Yu Hao segera merasakan napasnya pendek karena dia bisa merasakan aura mengerikan di belakangnya. Jelas bahwa mereka telah ditemukan, itu sangat sulit untuk lari dari genggaman sekelompok jiwa Douluo. Huo Yu Hao punya rencana dan persiapan sendiri sejak dia keluar untuk menyelamatkan Wang Kiwer. Snowy Dance of Ultimate Ice awalnya dimaksudkan untuknya bertemu dengan Wang Kiwer sebelum hal lain. Dia menerkam ke depan dengan eksplosif, dan melepaskan tangan Wang Kiwer ketika dia mengetuk kakinya di tanah dan tubuhnya berputar di udara. Meriam berat yang meninggalkan kesan mendalam dan abadi dalam pikiran Zhong Lidi dan Zhong Liren muncul sekali lagi, dan cahaya ungu kebiruan yang mengerikan meletus sementara Huo Yu Hao dikirim meluncur mundur oleh mundur yang sangat kuat. Dia menunjukkan kemampuan perhitungannya yang sempurna pada saat ini. Tubuhnya menabrak Wang Kiwer saat ia dikirim terbang mundur. Wang Kiwer tanpa sadar memeluknya di pinggang saat mereka diterbangkan mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Sementara cangkang meriam jiwa stasioner kelas tujuh yang menakutkan terbang langsung ke arah saudara-saudara yang mengejar mereka. Langit dinodai ungu kebiruan oleh ledakan yang memekakkan telinga dan keras. Fang Yu menyukai Huo Yu Hao, dan dia telah melihat potensi Huo Yu Hao untuk Departemen Alat Jiwa saat itu. Deteksi spiritualnya dikombinasikan dengan meriam jiwa stasioner melepaskan kekuatan menakutkan mereka sekali lagi. Peluru meriam ini ditembakkan tepat di tempat yang akan dilewati ketiga bersaudara itu dalam perjalanan menuju dia di bawah perhitungan akurat Huo Yu Hao. Itu memberi tiga jiwa Douluo yang jahat perasaan bahwa mereka telah berjalan tepat ke dalam peluru meriam. Ledakan mengguncang hutan, dan bahkan Sol Douluo tidak bisa begitu saja mengabaikan kekuatan meriam jiwa stasioner kelas tujuh. Huo Yu Hao mengambil kesempatan ini dan menyaret Wang Kiwer saat mereka menghilang ke dalam hutan. Sol Len 2 Chapter 235.3 Tiga bersaudara itu berjuang keluar dari gempa susulan setelah beberapa detik, wajah mereka sehitam mungkin. Zhong Li Tian mengamuk saat dia berkata, Bajingan, mereka telah membunuh yang ditabur Dark Golden Terror Klau BR juga. Li Ren, kejar kedua bajingan kecil itu. Li Di, periksa beruang itu dan lihat apakah jiwanya masih utuh. Saya akan kembali untuk jiwa binatang beruang jantan. Petik 2. Baik, Zhong Li Ren berubah menjadi awan saat ia berlari mengejar Wang Kiwer dan Huo Yu Hao. Dia mengaktifkan inderanya ke tingkat setinggi mungkin ketika Kaisar Leopard Ghost Shadow-nya mengikuti di belakangnya. Huo Yu Hao telah meminjam mundur meriam untuk mendorong dirinya mundur. Dia telah menabrak Wang Kiwer, dan bermaksud agar dia menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun, ketika momentum mereka akan segera berakhir, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Wang Kiwer tidak sekuat kekuatannya membuatnya tampak. Sebaliknya, itu sangat lembut dan lembut. Huo Yu Hao telah memeluk Wang Donger sebelumnya, dan tubuh Wang Donger sedikit melenting, dan aroma samar yang dimiliki seorang gadis akan memikatnya. Huo Yu Hao merasa sangat berbeda saat dia berhubungan dengan Wang Kiwer dari jarak yang sangat dekat. Tubuh Wang Kiwer sebenarnya jauh lebih lembut daripada tubuh Wang Donger, dan aromanya bukan aroma segar yang biasanya dimiliki gadis-gadis muda. Sebaliknya, dia berbau seperti sinar matahari. Itu sama-sama harum, tetapi gaya yang sama sekali berbeda sama sekali. Mereka mendarat di tanah pada saat yang sama, dan bahkan tidak repot-repot mengatakan satu sama lain saat mereka berbalik untuk berlari. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan teman-teman mereka lagi, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berlari, karena jangkauan saudara-saudara meliputi seluruh wilayah. Mereka tidak lagi memiliki bantuan Dark Golden Terror Klaubear, dan satu-satunya hasil mereka adalah kematian jika Sol Douluo ini menyusul mereka. Mereka berbalik untuk berlari, kaki kanan Wang Kiwer mendorong dengan kuat ke tanah, dan retakan seperti ledakan terdengar saat dia menarik Huo Yu Hao, dan mereka berdua melonjak ke depan seolah-olah mereka sedang mengendarai awan. Kekuatan ini sangat menakutkan, pikir Huo Yu Hao, tapi dia tidak berhenti bergerak. Tepat ketika momentum mereka melambat, dia mengaktifkan pendorong jiwa di punggungnya saat dia memeganginya dan berlari ke depan sekali lagi. Koordinasi mereka mulus. Keduanya mengandalkan koordinasi ini saat mereka berkelok-kelok melalui hutan dengan kecepatan kilat. Penilaian Huo Yu Hao seakurat mungkin, dan mereka menghindari semua vegetasi sebanyak yang mereka bisa saat mereka mendorong ke depan dengan panik. Mari kita berpisah. Wang Kiwer tiba-tiba berseru. Huo Yu Hao membentak ke arahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tidak. Para penguasa jiwa jahat itu memiliki jiwa buas, dan kita berpisah akan sama sia-sianya. Kita hanya bisa berlari lebih cepat jika kita bekerja bersama, dan kita akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Petik 2. Wang Kiwer menatapnya ketika dia bertanya, Mengapa kamu datang untuk menyelamatkan saya? Tidak bisakah kau katakan kalau pacarmu tidak menyukaiku? Petik 2. Huo Yu Hao menatap lurus ke depan saat mereka terus berkoordinasi untuk maju. Dia memberikan jawaban yang sangat alami, Kami teman sekolah, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Mulut Wang Kiwer berkedut, dan dia berkata dengan arogan, Aku tidak akan mati. Huo Yu Hao berkata dengan putus asa, Apakah kesombongan Anda lebih penting, atau apakah hidup Anda lebih penting? Jangan bicara tentang itu semua dan fokus lari saja. Petik 2. Wang Kiwer berbalik ke arahnya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berkata, Terima kasih. Hehehe. Huo Yu Hao terkekeh. Dia tidak bisa rileks walau sedikitpun, dan semua fokus dan konsentrasinya adalah pada pengembangan ke depan. Dia tidak memperhatikan sesuatu yang Wang Kiwer bergumampelan. Apakah tamu? Huo Yu Hao bertanya tanpa sadar. Wang Kiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Bajingan itu sepertinya sudah menyusul. Petik 2. Ya, Zhong Liren telah menyusul mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berlari beberapa kilometer jauhnya, tetapi akhirnya Zhong Liren menyusul mereka. Dia jauh lebih kuat dari Huo Yu Hao dan Wang Kiwer dalam hal budidaya. Awas, Wang Kiwer tiba-tiba bergerak ketika dia mendorong Huo Yu Hao dengan tangan kanannya sebelum dia berbalik dan menusukkan tombak naga emasnya ke udara. Ding, tubuh Wang Kiwer dibuang dengan suara tabrakan, dan Kaisar Leopard Ghost Shadow muncul dengan sendirinya. Bahkan deteksi spiritual Huo Yu Hao tidak bisa menangkap serangannya. Itu dia, Huo Yu Hao menggertakkan giginya saat dia menanam kakinya di pohon tinggi di depannya, berbalik dan mengisi kembali. Zhong Liren dan Kaisar Leopard Ghost Shadow terlalu cepat, ke titik di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Tubuh Huo Yu Hao meletus sekali lagi dengan sangat dingin ketika dia berbalik. Mata vertikal kemasan terbuka di dahinya pada saat yang sama, dan deteksi spiritualnya menerima dorongan besar. Dia berbagi deteksi spiritualnya dengan Wang Kiwer karena mereka akhirnya bisa menangkap gerakan macan tutul. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan memukul dengan Dark Golden Terror Clownya. Dia bertabrakan dengan macan tutul di udara dengan suara lengkingan-melengking, tetapi Kaisar Hantu Bayangan Hantu terpaksa berhenti di udara. Wang Kiwer sangat ganas ketika tombak naga emasnya berubah menjadi baut petir emas dan tiba di depan macan tutul. Dengan deteksi spiritual, kerjasama mereka sangat lancar seolah-olah Wang Kiwer telah bekerja sama dengan Huo Yu Hao selama bertahun-tahun. The Ghost Shadow Leopard Emperor tangguh, tapi masih sedikit takut pada tombak naga emas Wang Kiwer. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi ketika cahaya kemasan cemerlang hendak mengenai, dan semua yang disambar Wang Kiwer hanyalah bayangan. Pendorong jiwa Huo Yu Hao diaktifkan saat mereka mendorongnya kembali ke posisi Wang Kiwer. Dia tidak menggunakan Snowy Dance of Ultima The Eyes. Domain itu kuat, tetapi juga membatasi gerakan dan kebebasan mereka. Ini terutama benar karena domain ini tidak membedakan antara teman dan musuh, jadi Wang Kiwer juga akan terpengaruh di dalam domain ini. Huo Yu Hao percaya bahwa domain tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan dan otonomi mereka, dan itu akan berakhir bagi mereka selama Zhong Liren memiliki kesabaran, atau jika ia memiliki beberapa serangan yang mencakup area. Zhong Liren hanya satu ketukan di belakang macan tutul, dan tatapannya yang beracun sepertinya menusuk jiwa Huo Yu Hao dan Wang Kiwer. Ghost Shadow Leopard Emperor muncul di sebelahnya, dan meskipun itu adalah jiwa buas, tubuh coklatnya terus-menerus memancarkan tekanan kuat. Lari, kenapa kalian tidak berlari lagi? Anda pikir anda bisa berlari lebih cepat dari kaisar Leopard Ghost Shadow saya dengan kecepatan anda. Saya awalnya percaya bahwa kami telah mengalami kerugian besar, tetapi sekarang pikiran saya telah berubah. Tulang jiwa Dark Golden Terror Klaw, sangat bagus, tulang jiwa itu akan menjadi milikku. Kalian memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dan sepertinya identitas dan pengalaman anda sangat luar biasa. Sayang sekali, karena hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan menyiksa kalian berdua dan mendengarkan ratap tangismu selama tujuh hari sebelum aku akan membiarkan kalian berdua mati, untuk menebus kerugianku. Petik 2 Zhong Liren telah kembali dari tubuh jiwanya yang sebenarnya saat dia berbicara. Dia hanya dihadapkan dengan dua tuan jiwa muda, dan dia tidak percaya dia akan membutuhkan tubuh jiwanya yang sejati untuk bertarung. Huo Yu Hao dan Wang Kiwer sudah mati di matanya. Mata Huo Yu Hao berbinar saat dia menarik napas panjang. Dia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran paling sulit dalam hidupnya, dan mungkin bahkan pertempuran terakhirnya. Keinginannya tidak akan melemah sama sekali di hadapan musuh yang perkasa. Sebagai gantinya, perlahan-lahan naik, dan dia merasa lebih kuat semakin kuat lawannya. Ini adalah kedalaman keturunan Soverein. Lapisan cahaya kemasan berangsur-angsur berkilau di tubuhnya, dan ia secara tidak sadar menggenggam tangan Wang Kiwer saat ia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Eh, Wang Kiwer berseru dengan lembut. Huo Yu Hao juga tertegun sejenak, dan dia menyela prosesnya. Apa yang saya lakukan? Dia adalah Wang Kiwer, bukan Wang Donger. Dia tidak memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan saya. Namun, tepat ketika dia menarik kekuatan jiwanya, kekuatan tarik yang kuat muncul di tubuhnya, dan aliran kekuatan jiwa yang kuat yang dipenuhi dengan arogansi mengalir deras ke tubuhnya. Cahaya kemasan yang intens segera meletus dari kedua tubuh mereka. Mata Huo Yu Hao menjadi kendur, dan dia akan berteriak keras jika mereka tidak menghadapi musuh yang kuat. Ini tidak mungkin. Iya, kekuatan jiwanya telah menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Kiwer, begitu saja, melalui koneksi instan itu. Penggabungan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak akan terlalu terkejut jika dia menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Kiwer untuk menghasilkan sesuatu seperti kekuatan haodong yang dia bagi dengan Wang Donger, dan yang dia duga hanyalah apakah Wang Kiwer terkait dengan Wang Donger dengan darah. Namun, fusi kekuatan jiwa mereka tidak seperti itu. Hal pertama yang menyatu ketika kekuatan jiwa mereka menyentuh bukanlah kekuatan jiwa itu sendiri, itu adalah kekuatan spiritual yang terkandung dalam kekuatan jiwa masing-masing. Kekuatan spiritual mereka menyatu sedemikian rupa sehingga Huo Yu Hao merasa seolah-olah dia adalah Wang Kiwer, dan Wang Kiwer adalah dia pada saat itu. Kekuatan spiritual membimbing kekuatan jiwa Huo Yu Hao untuk menyatu dengan kekuatan jiwa Wang Kiwer saat ia mengalami kebingungan sesaat, dan mereka menyelesaikan proses yang seharusnya memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Huo Yu Hao benar-benar yakin bahwa fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Kiwer 100% kompatibel. Contoh koneksi itu mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Lapisan sisik naga emas mulai muncul di atas tubuh Huo Yu Hao setelah koneksi jiwa bela diri mereka, sangat berbeda dari perpaduan jiwa bela diri dengan Wang Donger. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan bahkan kekuatan rohaninya merasakan hal yang sama. Wang Kiwer tampaknya telah bergabung sepenuhnya dengannya. Wang Kiwer jauh lebih tenang dibandingkan dengan keheranan Huo Yu Hao. Dia mencengkeram tangan Huo Yu Hao dengan erat, dan dia mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kiri, yang bersinar dengan cahaya kemasan yang kuat dan menusuk langsung ke arah Zhong Liren. Zhong Liren sama-sama terkejut ketika dia melihat jiwa bela diri mereka menyatu, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius dari sebelumnya. Dia belum melihat Huo Yu Hao melepaskan cincin jiwanya, tetapi dia bisa tahu dari undulasi kekuatan jiwanya bahwa Huo Yu Hao hanya raja jiwa berantai 5, dan Wang Kiwer hanya memiliki 6 cincin. Sol Len 2 Chapter 236.1 Jiwa bela diri mereka tampak kuat, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan dirinya yang memiliki 8 cincin. Ini terutama terjadi karena Zhong Liren adalah penguasa jiwa jahat, dan memiliki kekuatan untuk menantang bahkan Douluo berjudul biasa. Namun, Zhong Liren mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak tangan mereka tergenggam. Aura mereka mulai naik secara eksponensial, dan cahaya kemasan menyilaukan yang meledak dari tubuh mereka diwarnai dengan raungan naga yang samar. Mata Wang Kiwer telah menjadi sepenuhnya emas pada saat ini. Mata takdir Huo Yu Hao berwarna emas, tetapi matanya sendiri berwarna biru gelap, corona yang dipenuhi dengan ketakutan mengerikan. Bagaimana mungkin aura ini milik 2 orang yang hanya memiliki 5 dan 6 cincin jiwa? Undulasi kekuatan jiwa mereka sudah dekat, atau sudah mencapai jiwa sage tujuh cincin. Huo Yu Hao dengan cepat tenang setelah shock sesaatnya. Dia sangat berpengalaman dengan fusi jiwa bela diri, dan dia dengan cepat menganalisis kekuatan dan kelemahan fusi jiwa bela diri mereka. Dibandingkan dengan fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Donger, perpaduan mereka saat ini sangat memperkuat satu sama lain dalam hal kekuatan dan kekuatan jiwa, ke titik di mana itu melebihi hubungannya dengan Wang Donger melalui kekuatan Haodong. Namun, dia tidak tahu keterampilan fusi jiwa bela diri seperti apa yang akan dia buat dengan Wang Kiwer, tetapi hanya ada 2. Dia juga positif bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri ini akan benar-benar berbasis serangan. Dia memiliki 4 keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Donger, dan itu dianggap jauh lebih fleksibel. Huo Yu Hao menganalisis pro dan kontra, tetapi dia tidak bisa memastikan. Namun, dia yakin bahwa fusinya dengan Wang Kiwer tidak jauh dari fusinya dengan Wang Donger. Ini adalah kejutan yang tak terduga, kepercayaan dirinya untuk bertahan dari cobaan ini sangat didukung dengan perpaduan jiwa bela diri ini, karena Zhong Liren telah kehilangan banyak jiwa binatang selama pertempuran sebelumnya. Zhong Liren mendengus dingin dan mengangkat tongkatnya ke udara ketika gerombolan jiwa buas menyerbu dalam sekejap, menerkam ke arah Huo Yu Hao dan Wang Kiwer. Ghost Shadow Leopard Emperor-nya menghilang tanpa suara ke udara, atau lebih tepatnya, itu menghilang dalam masa jiwa-jiwa binatang buas. Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya, dan longsweat biru tua muncul di telapak tangannya. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Awalnya, dia harus menyesuaikan kekuatan jiwanya dan menunggu beberapa saat setelah dia melepaskan pedang permaisuri untuk satu serangan, sementara gerakan ini menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Namun, fusi jiwa bela dirinya dengan Wang Kiwer memungkinkannya untuk hampir memadatkan permaisuri pedang ke titik di mana itu hampir secara fisik material. Tiga sinar cahaya meletus dari tiga mata Huo Yu Hao pada saat bersamaan. Cahaya takdirnya terasa seolah-olah akan menyerap semua cahaya di sekitarnya, dan sok spiritual kemuannya kemasan menghantam Zhong Liren pada waktu yang hampir bersamaan. Zhong Liren sudah mewaspadai mata vertikal pada kepala Huo Yu Hao, karenanya dia telah bersiap untuk membela diri terhadapnya selama ini. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu saat ketiga sinar ini muncul, saat ia melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya lagi. Namun, dia sama sekali tidak mengerti kemampuan Huo Yu Hao. Transformasinya menjadi kabut dapat melemahkan serangan normal terhadapnya, tetapi tiga sinar cahaya Huo Yu Hao bukanlah serangan normal sama sekali. Kabut Zhong Liren memang tangguh, tetapi pada akhirnya bertahan melawan serangan fisik, dan sebagian bisa melindunginya dari serangan kekuatan jiwa paling banyak. Namun, tidak mungkin dia bisa membela diri terhadap serangan spiritual. The Light of Destiny adalah yang pertama untuk mencapainya, dan itu langsung menodai kabut ke labu kemasannya. Tubuh sejiwa jiwanya membeku dalam sekejap. Dia tidak merasa seperti dihantam sama sekali, tetapi rasa tidak aman yang kuat dan kegelisahan muncul di hatinya. Dua garis syok spiritual datang segera setelahnya. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao adalah kemampuannya yang terkuat. Jiwa bela dirinya menyatu dengan Wang Kiwer pada saat ini, dan penguatan kekuatan spiritual ini menyebabkan kekuatan spiritualnya meningkat pada tingkat yang lain. Kedua sinar cahaya keungguan kemasan itu hampir bersifat material. Zhong Liren sejenak linglung ketika dia diserang oleh cahaya takdir, dan keturunannya menjadi nasib buruk segera berlaku. Dia merasa seolah-olah dua palu yang luar biasa telah menabrak bagian terdalam dari jiwanya saat dia dalam kondisi terlemahnya. Dia melepaskan dengusan tertahan, dan langsung tersingkir dari bentuk tubuh jiwanya yang sebenarnya. Dia berubah kembali ke bentuk manusia dan jatuh ke tanah ketika pikirannya menjadi kosong sementara dan kosong. Roh Zhong Liren telah mengalami goncangan hebat, dan ini berarti kendalinya atas jiwa buasnya terhambat. Jiwa binatang buas menerjang Huo Yuhao dan Wang Qiuer menjadi kacau dan kacau. Huo Yuhao jelas bahwa ini adalah pertarungan sampai mati, jadi dia tidak menahan sama sekali. Mata vertikal di dahinya berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang sebelum cahaya itu surut. Jiwa binatang buas yang ada di depan mereka berinteraksi dengan cahaya ini ketika itu muncul, dan setiap orang diusir. Aura itu begitu cemerlang sehingga segala sesuatu di sekitarnya meredup sesaat. Itu pemandangan yang spektakuler. Lampu kemasan yang intens dikelilingi dan diorbit oleh bintik-bintik cahaya bintang berwarna ungu, dan hanya menyala sekali sebelum Zhong Liren melolong kesakitan. Dia adalah jiwa Douluo delapan baris, dan dia sudah mengalami kejutan sebelum ini, dia melengkungkan kepalanya ke belakang dan meletakkan tangannya di tengkoraknya dengan kesakitan. Ya, Huo Yuhao telah menghubungkan shock spiritual kedua dengan yang pertama. Namun, ini berbeda dari yang pertama, karena serangan keduanya datang dari Eye of Destiny. Dia diperkuat oleh penggabungan jiwa bela dirinya dengan Wang Kiwer, dan Huo Yuhao secara eksplosif melepaskan kekuatan spiritualnya yang terlalu banyak. Mata takdir tertutup dengan sendirinya setelah serangan ini, sementara wajah Huo Yuhao berubah pucat. Dia telah menggunakan shock spiritual dua kali berturut-turut dan pada intensitas seperti itu, itu menyebabkan serangan negatif akut ke laut spiritualnya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa metodenya efektif. Zhong Liren menerima serangan kedua dari spiritual shock, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan jiwanya. Jiwa binatang berkerumun segera menjadi tidak terorganisir dan tanpa tujuan saat mereka tersebar ke segala arah, mengurangi banyak tekanan pada Huo Yuhao dan Wang Kiwer. Tombak naga emas Wang Kiwer berayun dan bersinar dengan cahaya kemasan yang tak ada habisnya karena setiap jiwa binatang dipaksa mundur. Tombak naga emasnya mengeluarkan cahaya tombak yang panjangnya hampir satu meter karena perpaduan jiwa bela diri, dan ada perasaan seolah dia mewakili kekuatan keadilan yang begitu kuat sehingga tidak ada makhluk tak suci yang berani mendekat. The Ghost Shadow Leopard Emperor menyergapnya dari kegelapan, tetapi bahkan itu ditolak, dan mereka berdua hanya mengambil beberapa langkah mundur kali ini. Huo Yuhao melepaskan pedang permaisanya. Dia mendukung upaya Wang Kiwer dengan beruntun cahaya pedang, dan dia mulai melantunkan kutukan yang tidak mungkin untuk dilihat sebelum undulasi spiritual aneh mulai berdesir dari tubuhnya. Wang Kiwer terus menebas dengan tombak naga emasnya saat dia berbalik ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa undulasi spiritual Huo Yuhao sangat menyeramkan, dan begitu kuat sehingga mereka sepertinya beresonansi dengan jiwanya. Cahaya biru gelap surut, dan pedang permaisuri Huo Yuhao lenyap pada saat yang sama, sementara matanya diganti dengan garis abu-abu. Itu adalah warna yang penuh dengan tandus dan kekosongan, tetapi kelabu ini hanya muncul sekali dan menghilang sebelum matanya berbinar dan berubah menjadi putih. Ini adalah warna yang didakwa dengan aura suci, dan mantraannya menjadi lebih cepat dan lebih tergesa-gesa. Jiwa-jiwa binatang buas yang sudah tidak teratur di langit berangsur-angsur melambat ketika mereka mendengar nyanyian ini, dan setiap orang mengarahkan mata mereka ke arahnya. Mata jiwa binatang buas itu tidak lagi tampak histeris atau kasar. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan ini termasuk bahkan kaisar leopard ghost shadow, yang melambat dan tidak lagi menyerang. Itu berbeda dari jiwa-jiwa binatang buas lainnya, karena kaisar leopard masih mempertahankan beberapa tekad aslinya, dan matanya berbinar-binar dengan ketidakpastian dan keraguan. Wang Kiwer tidak tahu apa yang sedang dilakukan Huo Yu Hao, tetapi dia bisa mengatakan bahwa ini menguntungkan bagi mereka. Tepat pada saat ini, Zhong Liren pulih di sisi lain. Dua guncangan spiritual, satu demi satu, dan nasib buruk yang menimpa tubuhnya sangat mempengaruhinya, dan darah mengucur dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Luka pada tingkat spiritual jauh lebih menakutkan daripada luka fisik, dan Zhong Liren tidak pernah berharap anak muda seperti Huo Yu Hao memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia waspada dan waspada, tetapi dia tetap saja dipukul. Dia telah pulih sekarang, dan dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Dia melirik Huo Yu Hao sementara tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu. Ini adalah jenis penghalang perlindungan spiritual, dan biasanya digunakan ketika menangkap jiwa-jiwa binatang buas untuk mencegah serangan balik, tapi dia masih mengaktifkannya pada saat ini. Mata Zhong Liren bertemu dengan mata putih Huo Yu Hao, dan dia tiba-tiba merasakan rohnya bergetar ketika perasaan yang sangat tidak menyenangkan muncul dari hatinya. Kotoran. Dia segera mengangkat tongkat itu di tangannya tanpa sadar, dan mengandalkan indranya yang kuat untuk menarik semua jiwa binatang yang telah dilepaskannya secepat mungkin. Mungkin dia dipengaruhi oleh nasib buruk, tapi dia terlalu lambat. Lingkaran cahaya putih murni berdesir dari kepala Huo Yu Hao. Suara gemuruh yang aneh bisa terdengar dari jiwa-jiwa binatang dimanapun cahaya ini mencapai. Cahaya putih ini menyapu tubuh mereka, tetapi itu tidak membahayakan mereka sama sekali. Jiwa-jiwa binatang buas ini awalnya berwarna darah, tetapi mereka dengan cepat berubah putih sebelum menjadi pucat dan menghilang ke udara. Wajah Huo Yu Hao pucat pasti pada saat ini. Dia tersandung ke belakang, dan akan runtuh ke tanah jika Wang Kiwer tidak berpegangan padanya. Satu-satunya jiwa binatang yang tidak dimurnikan dari cahaya putih adalah jiwa binatang asal Zhong Liren, Kaisar Leopard Ghost Shadow. Namun, Kaisar Leopard Ghost Shadow mulai memancarkan kabut coklat dalam jumlah besar ketika cahaya putih menyinari, dan itu melolong menyakitkan ketika ditarik kembali ke staff Zhong Liren. Zhong Liren melolong dengan sedih juga, dan memuntahkan genangan darah besar. Hanya ada ketakutan di matanya saat dia menatap Huo Yu Hao, seolah-olah dia sedang menatap iblis. Sol Liren 2 Chapter 236.2 Kamu? Kamu juga seorang master jiwa jahat. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memurnikan kekuatan roh? Kamu siapa? Apakah Anda anak suci? Petik 2 Huo Yu Hao sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Apa yang dia lepaskan adalah cahaya pemurnian yang dia warisi dari necromancy milik Electrolux. Dua serangan sebelumnya dimaksudkan untuk memberinya waktu, dan cahaya takdir adalah untuk mengutuk lawan dengan nasib buruk, yang juga setara dengan melimpahkan nasib baik pada dirinya sendiri. Jika binatang buas itu berada di bawah kendali Zong Liren, terang takdirnya mungkin tidak akan bekerja. Pada akhirnya, kesenjangan dalam kultivasi mereka masih besar, dan Huo Yu Hao jelas tidak memiliki keuntungan bahkan dalam hal kekuatan spiritual. Dia telah berhasil, mengandalkan fakta bahwa lawannya tidak benar-benar memahami kemampuannya, dan mengerahkan dirinya jauh melampaui standar yang biasa. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang ditingkatkan dari fusi dengan Wang Ki Wer untuk secara paksa membersihkan sebagian besar jiwa binatang buas Zong Liren. Ada beberapa sepuluh ribu jiwa binatang buas di antara kelompok itu. Jika dia tidak berhasil, tidak akan ada cara dia atau Wang Ki Wer bisa mempertahankan diri terhadap serangan menakutkan dari begitu banyak jiwa binatang. Penghakiman cahaya takdir telah membantunya lagi. Zong Liren sepenuhnya terpaku pada titik ketakutan pada saat ini. Aku bukan master jiwa jahat. Saya telah dikirim oleh surga untuk merawat tuan jiwa jahat seperti Anda. Huo Yu Hao secara paksa menstabilkan dirinya, dan mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya dengan kekuatan spiritual yang dikirim oleh Wang Ki Wer. Dia tidak bisa menampilkan kelemahan pada saat ini. Wang Ki Wer mengangkat tombak naga emas tinggi-tinggi ke udara, ujung tombak meledak dengan cahaya kemasan dan kenam cincin jiwanya berbinar secara bergantian. Cahaya kemasan identik pada kedua tubuh mereka tiba-tiba menjadi intens, dan dia berbalik ke samping dan bersandar ke pelukan Huo Yu Hao. Adegan ajaib terjadi. Cahaya aneh mulai berubah saat tubuh mereka diplester bersama, dan segala sesuatu dalam 100 meter di sekitar mereka menjadi berwarna emas, sementara mata vertikal emas besar melayang di udara. Tubuh Huo Yu Hao tampaknya hancur menjadi sejuta sinar emas yang menyapu tubuh Wang Ki Wer. Setiap sinar tunggal akan meninggalkan goresan cemerlang dan berwarna-warni di tubuh Wang Ki Wer, sementara baju sirah secara bertahap muncul di tubuh Wang Ki Wer dimanapun mereka lewat. Pelat dada muncul pertama kali. Pola kristal S bercahaya berkilauan di lempeng dada, dan mulai memanjang di sekelilingnya. Yang lebih aneh adalah bahwa mata vertikal benar-benar muncul di dahi Wang Ki Wer, itu adalah mata takdir, identik dengan mata milik Huo Yu Hao. Mata itu berkilau dengan cahaya kemasan, dan seseorang bisa mengetahui dengan lebih cermat bahwa lampu mata vertikal emas itu milik Huo Yu Hao. Armor emas dengan pola kristal S dengan cepat menutupi seluruh tubuh Wang Ki Wer, dan auranya naik secara eksponensial. Raungan naga yang cerah bisa terdengar terus-menerus saat proyeksi naga emas mulai berputar di sekitar tubuhnya. The Ice Jade Empress Scorpion dicetak di punggungnya, dan gambar ini identik dengan tato yang biasanya muncul di tubuh Huo Yu Hao, di mana ekor kalajengking mencapai pinggulnya. Wang Ki Wer seperti dewi perang saat dia berdiri di sana mengenakan baju besi. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan, dan mata vertikal emas yang luar biasa di langit turun sebagai seberkas cahaya kemasan. Tubuh Wang Ki Wer tumbuh lebih besar sekitar 30% di bawah cahaya-cahaya kemasan, sementara naga emas yang mengorbitnya segera menjadi hampir material. Wang Ki Wer mengetuk tanah dengan kakinya saat naga mengaum, dan dia meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat dia bergegas ke Zhongliren. Tombak naga emasnya menusuk di tengah auman naga yang memekakkan telinga. Sinar kemasan tiba-tiba menarik ketika dia menyerang, dan ujung tombak naga emas menjadi warna emas mawar yang elegan dan transparan saat ruang terbelah seperti dua garis air ketika tombak merobek udara, tiba di depan Zhongliren dalam sekejap mata-mata. Hanya ada satu pemikiran di kepala Zhongliren pada saat ini, setelah dia menderita kerugian besar dan dampak psikologis dari cahaya pemurnian, dua anak muda ini ada di sini untuk menghancurkan semua yang dia miliki. Cahaya pemurnian itu bagaikan malapetaka baginya. Lebih jauh lagi, dia masih diganggu dengan cahaya takdir yang telah membawanya kemalangan besar. Lalu ada keterampilan fusi jiwa bela diri ini yang tampak sama tangguhnya seperti raja. Semua ini datang bersama untuk mengisi hati Zhongliren dengan rasa takut. Bahkan tuan jiwa jahat takut mati. Dia telah kehilangan begitu banyak jiwa buas dalam cobaan ini, dan kekuatannya telah berkurang secara besar-besaran. Dia tidak berani bertemu Wang Kiwer dengan kekuatan lagi. Zhongliren berubah menjadi bola kabut dalam sekejap, dan ia melesat kekejauhan dengan kecepatan kilat saat ia melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Dia diakui sangat cepat dalam bentuk kabut ini. Cahaya emas mawar tombak secara bertahap surut, dan baju besi di tubuh Wang Kiwer perlahan-lahan rusak dan kembali menjadi garis-garis cahaya yang mengalir. Ruang di sekitarnya mulai berubah ketika garis-garis ini berubah kembali menjadi Huo Yuhao sekali lagi. Huo Yuhao gemetar ketika dia muncul kembali, dan mulai jatuh. Wang Kiwer bergegas pergi untuk mendukungnya dan berbisik, bagaimana perasaanmu? Zhongliren telah ketakutan, tetapi kenyataannya adalah bahwa Huo Yuhao sekarang sangat lemah, dan telah melampaui kekuatan roh dan jiwanya. Dia praktis berpacu melawan waktu dengan tiga serangan sok spiritual. Baginya, konsumsi kekuatan spiritual bukanlah masalah, tetapi masalahnya adalah seberapa cepat ia menggunakannya secara berurutan. Tiga contoh terus-menerus menarik terlalu banyak dari laut rohaninya, ke titik di mana celah tampaknya akan muncul, dan roh Huo Yuhao sendiri telah mempertahankan dampak yang kuat. Dia telah sangat memperkuat kemampuan Wang Kiwer ketika dia berubah menjadi baju besi itu, dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri yang belum mereka beri nama. Namun, bisakah mereka berhadapan dengan Sol Douluo berdering delapan hanya dengan keterampilan fusi jiwa bela diri? Jawabannya adalah tidak. Huo Yuhao terlalu lemah pada saat ini, dan peningkatan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak sekuat yang terlihat di luar. Wang Kiwer berkontribusi paling banyak. Selanjutnya, mereka menyadari bahwa kekuatan jiwa mereka dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Transformasi dan serangan tunggal itu telah menghabiskan sekitar 30 persen dari kekuatan jiwa mereka. Ini berarti bahwa mereka hanya bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri ini tiga kali, dan mereka akan kembali normal setelah tiga serangan. Zhong Liren tidak memiliki jiwa buasnya untuk membantunya, tetapi ia mungkin bisa mengambil tiga pukulan dengan kultifasinya. Huo Yuhao dan Wang Kiwer telah membuatnya kaget, dan terlalu rendahnya penilaian dari awal menjadi terlalu tinggi pada akhirnya, dan dia membiarkan kesempatan untuk membunuh mereka menghilang begitu saja. Aku baik-baik saja, ayo keluar dari sini. Huo Yuhao berbicara pelan sambil menutup matanya. Dia tidak tahu apakah Zhong Liren akan tiba-tiba memikirkannya dan kembali ke sini, jadi meninggalkan tempat ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Baik, Wang Kiwer mengakui. Dia membawa Huo Yuhao dan memperpanjang langkahnya saat dia melesat ke arah tertentu. Apa yang membuat Huo Yuhao gelisah adalah bahwa dia adalah seorang lelaki, tetapi Wang Kiwer membawanya di pundaknya. Gadis ini terlalu kuat, sampai-sampai dia merasa seringan bulu. Perjalanan itu tidak begitu bergejolak, dan Huo Yuhao secara bertahap pulih, tetapi dia masih merasa tidak enak di dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan laut rohaninya. Semangatnya terluka sampai batas tertentu, dan dia membutuhkan sekitar setengah bulan untuk kembali normal. Zhong Liren sudah pergi. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan Wang Donger dan yang lainnya. Huo Yuhao menutup matanya dan mencoba membayangkan Wang Donger. Gambar Wang Kiwer tiba-tiba muncul dari bagian terdalam pikirannya. Penggabungan jiwa bela diri mereka adalah alasan paling mendasar mengapa mereka berhasil menakuti Zhong Liren sebelumnya. Tanpa perpaduan jiwa bela diri mereka dan tanpa dukungan dan penguatan Wang Kiwer, Huo Yuhao tidak akan menerima reaksi negatif yang intens, sementara dua guncangan spiritualnya tidak akan begitu kuat. Langkah terakhir yang membuat Zhong Liren berbalik dan berlari adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Bagaimana jiwa bela diri saya bisa bersatu dengan miliknya? Meskipun fusi ini berbeda dari fusi saya dengan Donger, dia masih sedikit mirip dengan Donger. Mereka terlihat sangat mirip, dan mereka berdua bisa menggabungkan jiwa bela diri mereka dengan milikku. Huo Yuhao belum pernah mendengar tentang seorang guru jiwa yang mampu menjalani fusi jiwa bela diri dengan dua guru jiwa lainnya pada saat yang sama dari semua pelajarannya di Akademi Srek. Tidak ada pertanyaan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang baru sekali lagi. Pikiran berputar di kepala Huo Yuhao, dan Wang Kiwer merasakan hal yang sama. Dia selalu percaya bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua siswa di Akademi Srek yang ada di sekitar levelnya, dan dia termasuk semua siswa dari halaman dalam yang memiliki kurang dari tujuh cincin dalam analisis ini. Namun, Huo Yuhao telah mengeksekusi tiga kejutan spiritual berturut-turut, dan memicu halo pemurnian dengan mantra. Mentalitasnya sedikit berubah karena hal-hal ini. Apakah saya bisa menerima tiga guncangan spiritual jika saya adalah Zhong Liren? Wang Kiwer tidak tahu jawabannya. Namun, dia menyadari bahwa Huo Yuhao jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Dia masih jauh darinya dalam hal kekuatan jiwa, dan hanya memiliki lima cincin jiwa, tetapi terlepas dari semua itu, kemampuannya secara keseluruhan tidak lemah sama sekali. Wang Kiwer tidak lupa tentang tiga peluru meriam jiwa yang tidak bergerak itu, dan dia secara pribadi menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh dua dari peluru itu. Setidaknya, dia mengerti bahwa meskipun dia memiliki kemampuan ofensif yang kuat, tidak mungkin dia bisa melancarkan serangan dengan kekuatan sebesar itu. Tanda hubung. Wang Kiwer berlari lima kilometer dalam sekali jalan. Mereka bertemu dengan beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi binatang buas ini tidak menyerang mereka, berlari menjauh untuk menghindari mereka berdua. Mungkin mereka ketakutan oleh aura mengintimidasi Wang Kiwer. Baiklah, mari kita istirahat. Turunkan aku. Huo Yuhao telah memulihkan beberapa kekuatan rohaninya, dan sakit kepala yang hebat telah meredah. Wang Kiwer menurunkannya saat dia meraih tombak naga emas dan mengamati sekelilingnya dengan mata setajam silet untuk memastikan bahwa lokasi ini aman. Huo Yuhao berbaring di tanah dan menghela nafas dalam-dalam. Lagi pula, rasanya tidak enak dipikul di pundak seseorang. Wang Kiwer, masih bisakah kamu menemukan jalan kembali? Kita harus bertemu dengan teman-teman kita. Perusahaan akan berada dalam masalah jika ketiga bersaudara itu memutuskan untuk mengeroyok mereka. Petik 2. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.